Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat ekselen, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan Masih pada bab gerak lurus ya Nah selain besaran-besaran seperti kedudukan, kemudian jarak dan perpindahan Yang harus kalian tahu ya sebelum kalian pelajari tentang materi gerak lurus Kelajuan dan kecepatan merupakan besaran-besaran yang wajib juga kalian pahami atau kalian ketahui Nah sebenarnya kalau kita mendengar kata kelajuan dan kecepatan Seringkali kita menganggap kelajuan dan kecepatan itu adalah dua hal yang sama Padahal kelajuan dan kecepatan itu dia berbeda Persamaannya hanya terletak pada satuannya Jadi kelajuan itu, satuannya itu adalah meter per sekund Meter per sekund Begitu juga dengan kecepatan, satuannya adalah meter per sekund Jadi kesamaannya hanya pada satuannya, yaitu sama-sama meter per sekund Tetapi sebenarnya kelajuan dan kecepatan itu adalah dua hal yang sangat berbeda sekali Perbedaannya itu adalah Jadi kalau kelajuan, kelajuan itu menyatakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu Jadi kalau kita rumuskan kelajuan itu sendiri Dia akan sama dengan jarak gitu ya Jarak atau menunjukkan perubahan jarak terhadap waktu Atau jarak kita bagi dengan waktu Nah ini rumus untuk menentukan kelajuan Tetapi kalau kecepatan, disini katanya adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu Kedudukan perubahan kedudukan itu sama juga dengan perpindahan Nah kita sudah bahas ya pada video sebelumnya Perubahan kedudukan itu artinya adalah perpindahan Jadi untuk menghitung besarnya kecepatan Dia akan sama dengan besarnya perpindahan Yang kita bagi dengan waktu Nah gitu ya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan Nah kelajuan itu sendiri merupakan besaran skalar Artinya dia hanya memiliki nilai saja tetapi tidak memiliki arah Sedangkan kecepatan dia merupakan besaran vektor Artinya dia memiliki nilai dan juga memiliki arahnya Untuk mengukur atau kelajuan itu sendiri diukur dengan menggunakan speedometer Seperti yang terdapat pada motor kalian ya Pada motor atau pada mobil ya Nah untuk menghitung besarnya kelajuan atau mengukur besarnya kelajuan Itu kita bisa menggunakan speedometer Nah kalau kecepatan termasuk ke dalam besaran vektor Artinya dia memiliki nilai dan memiliki arah Dan untuk mengukur besarnya kecepatan Kita menggunakan alat yang kita sebut dengan velocimeter Nah sebenarnya ketika kita mengendarai mobil gitu ya Atau motor misalnya Ketika kita mengendarai sebuah motor Ketika kita berjalan Ketika ditanyakan berapa kecepatan yang kamu gunakan ketika melakukan perjalanan tadi Nah kita cenderung menyebut kecepatannya adalah 20 meter per sekon atau 20 kilometer per jam misalnya gitu ya Nah sebenarnya yang kita sebut itu bukanlah kecepatannya Tetapi adalah kelajuannya Ingat kelajuan tadi Dia tidak memiliki arah Hanya memiliki nilai saja Nah jadi sebenarnya ketika kita menyebutkan 20 Kecepatan kita 20 kilometer per jam Itu sebenarnya bukan kecepatan Tapi kita menyebutkan kelajuan yang kita gunakan ketika kita melakukan perjalanan tadi Nah untuk kecepatan itu sendiri Kita ketika kita ditanya berapakah kecepatan yang kamu gunakan ketika melakukan perjalanan tadi Kecepatan yang saya gunakan itu adalah 2 Misalnya 20 kilometer per jam arahnya ke depan misalnya ya Atau arahnya maju Nah jadi kalau kecepatan kita sebutkan nilainya Kita juga menyebutkan arahnya Nah biasanya Kalau pada velocimeter ini Kalau kalian perhatikan ya pada velocimeter itu Disitu sudah ada langsung untuk nilai Atau sudah ada nilai Maksudnya untuk nilai kecepatannya Langsung juga untuk tandanya biasanya Kalau negatif berarti itu kecepatannya Misalnya kan min 20 kilometer per jam Artinya adalah kecepatannya 20 kilometer per jam Itu arahnya mundur Atau kalau dia maju berarti positif 20 kilometer per jam Tetapi kalau pada speedometer gitu ya Kalau pada speedometer itu kan biasanya hanya dituliskan 20 kilometer per jam Nah itu sebenarnya adalah kelajuannya Jadi perbedaannya itu adalah kalau kelajuan itu Dia tidak memiliki arah Dia tidak memiliki arah hanya memiliki nilai saja Tapi kecepatannya itu dia memiliki nilai dan memiliki arah Misalkan tadi 20 kilometer per jam Arahnya maju gitu ya Atau 20 kilometer arahnya mundur Nah itu kita sebut sebagai kecepatan Nah supaya kalian lebih paham Soal-soal yang berhubungan dengan bagaimana cara menentukan kelajuan dan kecepatan Kita lihat untuk contoh soal berikut Oke sekarang kita lihat untuk contoh soalnya Gambar di bawah ini melukiskan perjalanan dari A ke C melalui B Jarak dari A B adalah 8 kilometer ditempuh dalam waktu 1,5 jam Sedangkan jarak dari B ke C adalah 6 kilometer ditempuh dalam waktu 0,5 jam Hitunglah kelajuan dan kecepatan rata-rata perjalanan tersebut Nah disini yang ditanyakan adalah kelajuan dan kecepatan Ingat lagi tadi Untuk menghitung besarnya kelajuan Ya untuk menghitung besarnya kelajuan Tadi rumusnya adalah jarak Kita bagi dengan waktu Nah untuk jarak pada video sebelumnya Kita sudah bahas ya cara menentukan jarak tempuh dari suatu benda Nah tadi kita lihat dia bergerak dari mana Atau perjalanannya dimulai dari titik A ya Dari titik A ke titik C Tapi melalui titik B Artinya dia berjalan dari A ke B Kemudian dari B ke C Maka untuk menghitung jaraknya akan sama dengan jarak A ke B Kita tambahkan dengan jarak B ke C Kemudian kita bagi dengan waktunya atau T nya tadi ya Nah disini kita tinggal masukkan jarak dari A ke B itu adalah 8 kilometer Kita tambahkan dengan jarak B ke C adalah 6 kilometer Kita bagi dengan waktunya Nah disini kita tuliskan ya Karena waktu dari A ke B itu 1,5 jam Dan B ke C itu 0,5 jam Jadi disini kita tuliskan T A atau T A B Waktu tempuh A ke B Kita tambahkan dengan Waktu tempuh B ke C ya Berarti 1,5 Jarak tempuh A ke B tadi 1,5 Kita tambahkan dengan Waktu tempuh Dari B ke C Itu adalah 0,5 Oke kita selesaikan Kita dapatkan 8 tambah 6 Itu adalah 14 ya Kita bagi dengan 1,5 Kita tambah 0,5 Itu kan hasilnya adalah 2 14 kita bagi 2 Itu hasilnya adalah 7 Satuannya tadi adalah Kilometer per jam Jadi Kelajuan Nah kelajuan Rata-rata ya Perjalanan tersebut Adalah 7 kilometer per jam Nah gampang ya Sobat ekselen Ingat lagi Kelajuan adalah besaran skalar Artinya dia tidak memiliki arah Hanya memiliki nilai saja Nah untuk menghitung Besarnya kecepatan Oke kita bisa gunakan rumusnya tadi Bahwa kecepatan itu Akan sama dengan Perpindahan Atau besarnya Perpindahan Kita bagi dengan Waktu Ya Besarnya perpindahan Kita bagi dengan Waktu Berapa besarnya Perpindahan Nah pada video sebelumnya Kita juga sudah membahas Bagaimana cara menghitung Besarnya perpindahan Kalian lihat dulu Posisi awalnya itu Di titik A Sedangkan Posisi akhirnya Di titik C Maka besarnya Perpindahan Dari A ke C Sama juga dengan Jarak dari A ke C Atau panjang Garis A C Kita boleh cari dulu Nah jadi untuk Menghitung besarnya Jarak A ke C Atau panjang Garis A C Tadi kita bisa gunakan Konsep Pitagoras ya Karena ini adalah Segitiga Siku-siku Jadi untuk Menghitung besarnya A C Dia akan sama dengan Kuadratkan Sisinya 8 kuadrat Sisi A B 8 ya Kita tambahkan dengan Kuadrat sisi yang lainnya Yaitu B C Yaitu 6 kuadrat Sama juga dengan 68 kuadrat 64 Kita tambahkan dengan 6 kuadrat 36 64 Ditambah 36 100 ya Akar 100 itu Adalah 10 Maka Panjang A C Adalah 10 km 10 km Jadi jarak A ke C Itu adalah 10 km Kita bagi dengan Nah waktunya tadi Sama ya Karena waktunya tadi Ada 1,5 jam Dan 0,5 jam Jadi kalian jumlahkan Juga 1,5 Ditambahkan dengan 0,5 Sama juga dengan 10 km Kita bagi dengan 2 1,5 Ditambah 0,5 2 ya 10 bagi 2 Adalah 5 Kayaknya tadi 2 jam Maka jawabannya Adalah Kecepatan Yang ditempu Atau kecepatan Rata-rata Perjalanan tersebut Adalah 5 km Per Jam Nah bagaimana Sobat Excelen Sangat gampang ya Menentukan Kelajuan Dan kecepatan Rata-rata Nah sekarang Supaya kalian lebih Paham lagi Kita lihat lagi Untuk contoh soal Yang berikutnya Soal yang berikutnya Seseorang berjalan Sejauh 50 meter Ke arah timur Selama 30 sekon Dan kemudian Berbalik arah barat Dan berjalan Menempuh jarak 30 meter Selama 20 sekon Seperti gambar Di samping Nah disini Saya sengaja Tidak memberikan Gambarnya Jadi nanti kita coba Gambarkan sendiri ya Berdasarkan soalnya Tadi Pertanyaannya adalah Tentukan Kelajuan Dan kecepatan Rata-rata Nah kalau kita lihat Soalnya Seseorang Berjalan Sejauh 50 meter Ke arah timur Nah kalian ingat lagi Arah mata angin 50 meter Ke arah timur Berarti dia berjalan Ke arah kanan Ya kan Nah kita anggap Posisi awalnya disini Dia berjalan Ke kanan Atau ke arah timur Itu sejauh 50 meter Selama 30 sekon Ya selama 30 sekon Kemudian Dia berbalik Arah Ke barat Nah kalau ke barat Berarti dia jalannya Ke kiri ya Nah jadi kalau Saya berikan warna Yang berbeda Kita berikan warna Yang berbeda Tadi kan dia Sudah sampai disini ya Kemudian Dia berbalik arah Ke barat Barat itu kan Arahnya ke kiri ya Sesuai dengan Arah mata angin Dia berbalik arah Itu sejauh berapa Sejauh 20 30 ya Sorry Sejauh 30 Nah dia berbalik Arah ke sini Dia berputar lagi Ke kiri gitu ya Berbalik arah ke kiri Itu sejauh 30 Nah disini ya 30 Kilometer Sorry 30 meter Dengan waktunya itu Adalah 20 sekon Ya Dengan waktunya 30 meter Waktunya adalah 20 sekon Sehingga Posisinya sekarang Disini Nah oke Posisinya sekarang disini ya Nah disini tadi Posisi awalnya Nah disini sekarang Kita tulis ya Disini adalah posisi awalnya tadi Dan disini adalah posisi A Akhirnya tadi Kalau kita kasih nama titiknya A gitu ya Disini B misalkan Tadi maka disini kita kasih C ya Nah titik C gitu Pertanyaannya adalah Tentukan kelajuan Nah kita cari dulu Besarnya kelajuan Kalian ingat lagi ya Untuk menentukan besarnya kelajuan Akan sama dengan Jarak Kita bagi Dengan Waktunya Nah jarak tadi Kalian hitung Hitung jaraknya tadi Dia berjalan dari mana Dari A ke B Kemudian dari B Berbalik arah Lagi ke C kan Berarti Jarak tempuhnya tadi Jarak tempuhnya tadi Dari A ke B Kita tambahkan lagi Dari B ke C Baru kita bagi dengan Waktunya Waktu tempuhnya Yaitu dari A ke B Kita tambahkan dengan Waktu tempuh Dari B ke C ya Maka jarak A ke B Tadi kita Sudah diketahui ya 50 meter katanya Ditambahkan dengan Jarak B ke C tadi Adalah 30 meter Karena dia berbalik arah Dengan jaraknya 30 meter Kita bagi dengan Waktunya Waktu tempuh dari A ke B Tadi adalah 30 sekon Dan dari B ke C itu Jarak tempuhnya adalah 20 sekon Maka hasilnya adalah 50 Kita tambahkan dengan 30 80 ya Per 30 kita tambahkan Dengan 20 Hasilnya adalah 50 Nah jadi kita dapatkan 8 per 5 Nah kalau kita bagi 8 Kita bagi 5 Itu 1 ya 1 kali 5 Itu 5 3 Nah itu sekitar 1,6 Nah kita dapatkan Kelajuannya itu adalah 1,6 meter per sekon Nah itu untuk ke Kelajuannya Nah sekarang kita cari lagi Untuk kecepatannya Ingat lagi tadi Bahwa Kecepatan Bisa kita cari Dengan menggunakan Rumus apa Besarnya Perpindahan Kita bagi Dengan Waktu Ya Nah untuk besarnya Perpindahan Kalian lihat lagi tadi Dimana posisi awalnya Dan posisi akhirnya Dan posisi akhirnya Posisi awalnya Tadi di sini Di titik A Sekarang posisi akhirnya Di titik C Kira-kira Berapa besar perpindahan Dari A ke C Nah kita kasih warna yang berbeda lagi Besarnya Perpindahan dari A ke C Itu kan sama juga Dengan jarak Dari A ke C Ya kan Nah disini ya Jarak dari A ke C Berapa jaraknya Kalau dari B ke C Adalah 30 meter Sedangkan jarak dari A ke B Tadi adalah 50 meter Kita bisa tahu Bahwa A ke C itu Pasti 20 meter Ya kan Maka Maka Besarnya Perpindahan Itu adalah 20 meter Kita bagi dengan Waktunya sama ya Waktunya tadi Kita cukup jumlahkan Yaitu 30 sekon Kita tambahkan dengan 20 Kita dapatkan 20 per 50 Kita coret Coret ya 2 dibagi 5 Itu hasilnya adalah 0,4 meter Per sekon Jadi Kelajuan Kelajuannya adalah 1,6 meter per sekon Sedangkan Kecepatannya adalah 0,4 meter Per sekon Nah bagaimana Sahabat ekselen Sangat gampang sekali ya Menentukan Besarnya Kelajuan Dan kecepatan Rata-rata Berbicara tentang Kecepatan Rata-rata Kita akan bahas ya Di video berikutnya Kita akan bahas Apa itu kecepatan Rata-rata Karena nanti ada Kawannya juga Yaitu namanya Kecepatan Sesaat Kalian harus juga Bisa bedakan Antara kecepatan Rata-rata Dan kecepatan Sesaat Nanti ada juga Percepatan Rata-rata Dan percepatan Sesaat Di video berikutnya Oke Jangan lupa untuk Mendukung terus Channel ini Dengan cara Menekan tombol Subscribe Kemudian Jangan lupa Like Dan share video ini Ke teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya